Setelah berhasil mengembangkan robot tangan Bionik, kali ini rumah sakit Dr. Ramelan Surabaya bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Mengembangkan robot tangan exoskeleton, tangan robot untuk membantu penderita struk dan lumpuh tangan. Selain dihususkan untuk internal anggota TNI Angkatan Laut yang mengalami cacat permanen akibat cedera selama latihan, pengembangan robot tangan ini sekaligus akan diproduksi masal guna meringankan para penderita lumpuh tangan akibat struk ataupun kecelakaan. Mengingat di kota Surabaya sendiri dalam satu tahun terakhir angka kecelakaan yang mengakibatkan korban lumpuh mencapai 420 kejadian. Ya, kita dalam hal bentuk pendanaan juga melatih pasien-pasiennya, teman-teman dari undi, pasiennya dari kita, mereka latihkan, terus sampai memang kerjasamanya semua, sampai memang benar-benar hasil penelitian beliau bisa maksimal. Robot tangan exoskeleton ini membantu menggerakkan tangan penderita lumpuh tangan mulai dari siku hingga telapak tangan dengan perintah dari otak sepemakai. Penelitian ini memiliki tantangan dan tingkat kesulitan tinggi. Proses pengendaliannya ada dua macam yang direncanakan. Yang pertama, menggunakan sensor dari otot yang disebut dengan EMG. Jadi, dari otot yang masih bisa dikontraksikan, misalnya otot bisep-trisep yang kemudian bisa menstimulkan, atau menggunakan gelombang otak. Rencananya setelah satu setengah tahun penelitian dan proses penyempurnaan, Satu unit robot tangan exoskeleton untuk penderita lumpuh tangan dan struk ini akan dipasarkan dengan harga kurang dari 50 juta rupiah. Robot tangan exoskeleton ini sendiri baru pertama kali dikembangkan di Indonesia oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.